Saudara politisi partai Golkar Ridwan Kamil saling sindir dengan politisi partai Nasdaq Ahmad Saroni terkait kursi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ridwan Kamil sudah menebar baliho dengan tulisan OTW Jakarta nih. Sementara, Saroni mengaku tak gentar berhadapan dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Informasi ini juga menutup jumpa kita di rumah pemilu. Jangan lupa kami akan selalu hadir setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Erian Amarunus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Saling sindir terjadi antara politikus Golkar Ridwan Kamil dengan politikus Nasdaq Ahmad Saroni. Saling cibir antara keduanya berkaitan dengan kursi pilgub DKI yang ramai di media sosial keduanya. Sindiran itu bermula dari baliho Ridwan Kamil dengan tulisan OTW Jakarta nih. Baliho itu dianggap sebagai sinyal bahwa mantan gubernur Jawa Barat itu akan ikut berpartisipasi dalam pilgub DKI Jakarta. Munculnya baliho ini pun direspon Saroni yang juga digadang akan maju di pilgub DKI. Saroni yang juga masuk bursa gubernur DKI Jakarta ini menyebut tak gentar menghadapi RK yang berniat maju menjadi DKI 1. Ridwan Kamil kan bilang mau OTW Jakarta. Nah saya udah di Jakarta. Masih bukan? Iya kan kalau mungkin Ridwan Kamil memaju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih Bang? Antara maju dan tidak sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Kode munculnya Ridwan Kamil untuk pilkada DKI Jakarta nampaknya bukan candaan seperti di media sosial. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Diakuinya bahwa Ridwan Kamil menjadi salah satu sosok yang direkomendasikan partainya untuk maju dalam pilgub Jakarta. Sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendos sodara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang dikirikan pilihan kepada Ridwan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta. Seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI. Bagaimana calon kepala daerah potensial yang kita sudah inventarisir. Termasuk Ridwan Kamil itu kita kasih surat tugas untuk di dua tempat. Baik itu di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Saling sindir, kursi pilgub DKI Jakarta juga mendapat tanggapan dari pengamat politik Universitas Pajajaran Kunto Adiwibowo. Ia menyebut bariho itu merupakan bentuk dari strategi RK untuk mengetahui siapa saja lawan politik yang ingin maju ke DKI 1. Saya juga mancing ikan gitu. Jadi tengahnya tidak hanya ngetes medan tapi juga ingin mengeluarkan siapa nih kompetitor yang juga punya ambisi sama dengan saya gitu. Dan dapat tuh beberapa ikan kan gitu. Tahunui salah satunya, Jaki salah duanya dan beberapa nama kemudian disebut oleh beberapa pengamat politik kan. Misalnya Mardani, Alisera, bahkan Kaesang juga disebut-sebut gitu. Jadi menurut saya ini taktiknya Ridwan Kamil untuk tidak hanya cek kompat tapi juga mengair ikan gitu. Oke, udah ngasih kode begitu ya. Betul, betul. Terpaksa kan.